Intro Heyo Sobatikids, hari ini kita akan bahas Frozen lagi nih Yang akan kita bahas kali ini ialah Frozen 2 Karena sebelumnya kita sudah membahas yang pertama Penasaran kelanjutan cerita Anna dan Elsa? Yuk mari kita simak bersama Awal cerita Raja Agnar dari Arendelle menceritakan sebuah kisah kepada anak-anaknya yang masih kecil Elsa dan Anna Bahwa kakek mereka Raja Runert membuat perjanjian dengan suku tetangga Northuldron Dengan membangun bendungan di tanah air mereka atau hutan ajaib Namun perkelahian terjadi yang mengakibatkan kematian Runert Ketika Elsa mendengar suara misterius memanggilnya Dia mengikutinya dan tanpa sadar membangunkan roh-roh unsur yang mengganggu Arendelle Memaksa semua orang di kerajaan untuk mengungsi Grand Baby dan Colony Troll tiba di Arendelle Dan Baby menginformasikan bahwa mereka harus memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu kerajaan Pertengahan cerita Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven memulai ke hutan ajaib Mengikuti suara misterius itu Mereka menemukan pahatan itu adalah gambar dari masa lalu ayah mereka dan bawah ibu mereka Iduna adalah seorang Northuldron yang menyelamatkan Agnar Roh api pun muncul sebagai salamander magis Elsa menemukannya dengan keadaan gelisah dan langsung menenangkannya Elsa dan Anna menjelaskan bahwa ibu mereka adalah Northuldron dan ayah mereka adalah Arendelle Elsa terus menuju utara dengan Anna dan Olaf Di sana mereka menemukan kapal karam orang tua mereka dan peta dengan rute ke Ah Tohalan Sungai mitos yang dikatakan memiliki penjelasan tentang masa lalu Lalu Elsa pun bergegas pergi dan menjinakan roh air yang berupa kuda lalu pergi ke Ah Tohalan Elsa menemukan bahwa suara itu adalah panggilan Iduna Dan bahwa kekuatannya adalah hadiah dari keajaiban alam karena tindakan tanpa pamri Iduna menyelamatkan Agnar Menjadikannya roh kelima yang menyatukan perbedaan Akhir cerita Lalu Elsa pun mengirimkan informasi ini kepada Anna Anna pun menerima pesan Elsa dan menyimpulkan bahwa bendungan harus dihancurkan agar perdamaian dapat dipulihkan Anna langsung menginformasikannya dan bendungan itu dihancurkan Lalu Elsa kembali dan menghentikan banjir dari bendungan yang hancur Ketika dinding kabut menghilang, Elsa bersatu kembali dengan Anna dan menghidupkan kembali Olaf Kristoff melamar Anna dan Anna pun menerimanya Elsa menjelaskan bahwa dia dan Anna sekarang adalah jembatan antara orang-orang dan roh-roh ajaib Anna menjadi ratu Erendel Sementara Elsa menjadi pelindung hutannya jaib yang secara teratur mengunjungi Erendel Karena perdamaian dipulihkan di semua negeri Gimana nih ceritanya? Seru kan? Jangan lupa dukung channel Big Kids dengan like dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids Terima kasih semua Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu lagi